Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat muslim dan shalom sobat kristen mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala buat kita semua lewat perantara channel orang islam bagi kamu yang menyukai dakwa islam jangan ragu tekan subscribe like dan berkomentar semoga komentar kamu dapat bermanfaat dan merubah pandangan mereka terhadap agama islam yang selama ini dianggap tidak benar di mata mereka pesan edukasi kami dalam setiap video yang kami tampilkan ambil sisi baiknya sebagai pengetahuan dan buang sisi buruknya sebagai renungan akal sehat kita semua terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Jum'ah, Jum'ah, dan Jum'ah yang berarti berkumpul Sementara hari-hari lain memiliki makna yang mirip dengan urutan angka Angka hari dalam sebegan Ahad hari pertama, Isna'i hari kedua, Tularga hari ketiga Arfi'ah hari kelengkak dan Tomis hari kelima Serta sebetulnya berat kata dari seberang hari ketujuh Pada masa ahli Diyah, nama-nama hari terdiri dari Syial Sabtu, Awal, Agat, Awal, Senin juga berserasa Duda, Rabu, Monis, Kamis, dan Arudah juga Nama-nama tersebut kemudian berubah dengan datangnya Islam Rasulullah tidak hanya melakukan revolusi moral Tapi juga revolusi bahasa Kata-kata yang dianggap orang tetap dimaknai ulang Sehingga sesuai dengan nilai-nilai Islam Di kalangan masyarakat alat dan Diyah Arudah beritakan momentum untuk mengampilkan kekomahan Kebanggaan berhias dan semacamnya Dalam Islam, Arudah berubah menjadi Jumu'ah Yang mengandung arti berkumpul Dan itu saja lebih dari sekedar berkumpul Karena dalam syariat Jum'at mendapatkan jurutam Sayyidul Nayyam atau Rakyatnya Harid Jangan kata lain, Jum'at menuruti posisi paling terutama Di antara hari-hari lainnya dalam sebagian Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan Dari Sa'afin Ubadah sebuah hadis Rakyatnya hadir di sisi Allah adalah hari Jum'at Ia lebih akun daripada Hari Raya Purban dan Hari Raya Fikri Di dalam Jum'at terdapat lima keutamaan Pada hari Jum'at Allah menciptakan Nabi Adam Dan mengeluarkan dari surga ke bumi Pada hari Jum'at pulang Nabi Adam wafat Di dalam hari Jum'at terdapat waktu yang Ia ada seorang Allah meminta sesuatu di dalamnya Kecuali Allah mengamalkan perintahnya Selama tidak meminta dosa atau memutus dari sila berakui Hari Jum'at juga terjadi di hari Jum'at Ia ada malaikat yang didekatkan di sisi Allah Langit, bumi, angin, bunyi dan bagut Kecuali ia khawatir kerjanya dia pada saat hari Jum'at Yang maaf Jum'at wafat Di antara kita tidak melupakan Merasakan keutamaan hari Jum'at Karena tertibur oleh rutinitas sehari-hari Persibukan yang menikmati kita Yang tadi sering membuat kita lengat Sehingga kita menyamakan hari Jum'at Tak udangnya hari-hari biasa lainnya Padahal di tiap tahun ada bulan-bulan pertama Di tiap bulan ada hari-hari pertama Dan di tiap hari ada waktu-waktu pertama Masing-masing keutamaan memiliki keputusan Sehingga menjadi momentum yang sangat baik Untuk memenuhi diri Berdoa, bermenagat, bersikap Dan menekatkan ibadah kepada Allah SWT Teristimialan hari Jum'at Bisa jenis dari disunahkan yang mandi Jum'at Dalam Al-Mawil Gabil Kani Al-Mawati Imam Syafi'i menjelaskan Bahwa solat Jum'at dilaksanakan pada waktu solat jubur Mandi Jum'at boleh dilakukan semenjak dini hari Setelah kebit fajar Mandi adalah simbol kekesinan dan kesukian diri Setelah mandi seseorang dianjurkan untuk memakai pakaian terbaik Berbentangan warna mudik Sebelum berangkat menuju solat Jum'at Dalam hal ini Umat Islam diperingatkan untuk menyambut hari istimewa itu dengan kesiapan Dan penampilan yang juga istimewa Dalam bidayah berhidayah dan imam Abu Hamid Al-Ghazali menyebut Di hari Jum'at sebagai hari kawan yukmin Imam Al-Ghazali akan menyarankan Agar unang Islam mempersiapkan diri menyambut hari Jum'at Sejak hari Kamis Dimulai dengan mencuci baju Lalu memperbaikkan tasmiri dan iskirfar pada hari Kamis petang Karena saat saat tersebut sudah memasuki waktu pertama hari Jum'at Selanjutnya Kata Imam Al-Ghazali Permiatlah puasa hari Jum'at Sebagai rangkaian dari puasa 3 hari berbentuk Kamis Jum'at Sabtu Sebenarnya larangan puasa khusus di hari Jum'at saja Jamah Sarih Jum'at Hari Jum'at juga menjadi sumber konferensi mingguan bagi orang Islam Karena di hari Jum'at kan ada solat berjamah dan hudat Jum'at Setiap orang Islam laki-laki yang tidak memiliki Untuk syarih wajib alim melaksanakan Artinya lebih dari sebatas berkumpul Jum'at adalah momen konsolidasi persatuan umat Sekaligus menunggu ketatuan Melalui nasihatnya Nasihat masyarakat positif dari sahabatik Dan terutama ini bersama dengan asumsi Bahwa Jum'at melaksanakan selat Jum'at dengan kesumbuhan Penuh menyimak perubah secara baik Bukan sepenuh 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 untuk sepenuh menungguhkan puan-pipan Amalan-amalan utama hari Jum'at juga berkebaran Dan juga memperkenalkan selat Jum'at pada hari Jum'at dan malamnya Dia juga mengerjakan selat Jum'at setelah selat Jum'at di rumahnya Tidak di negeri setelah itu Untuk apa yang dilakukan Nabi SAW Beliau menunggu saudaranya Menjum'at orang sa'id Menghadiri jenajah berkakjian atau menghadiri akadjikan Jamah sholat menatuh imamullah Dengan demikian Telah Islam sholat diajak untuk menjadikan hari Jum'at Sebagai hari khusus untuk memperbanyak ibadah Tidak jarang Jum'at dijadikan oleh para ulama Untuk mengistirahatkan diri sejenak Dari hirup-hirup kesibutan duniawi Untuk memputuskan diri beramal sholat di hari Jum'at Sedangkan dilakukan Rasulullah Hari Jum'at bukan semata untuk meningkatkan berbuah ibadah kepada Allah Tapi juga berbuah baik kepada sesama Seperti bersilap rahim Berhempati kepada orang yang akan mengusibat dan lain-lain Karena itu berada dalam sebuah hadis yang diriwakan oleh Al-Qabba Dan ikmur asakir Dan ikmur agak disebutkan Jum'at adalah hadinya orang-orang Adi sesuatu adalah penagasan tentang Berapa istidiawanya hari Jum'at Dibanding hari-hari biasa Lainnya karena cepatut bagi kita Untuk meluangkan waktu sejenak Untuk buat-buat untuk menghasabat Mengingat, menaikkan kualitas ibadah buat Allah Memproduksi gubernur sosial Serta memperbanyak amal-amal sunnah lainnya Cukuplah enam hari kita sibuk Dan laut dalam kesibukan duniawi Apa salahnya menisikan satu hari Untuk menyinggarkan kondisi rohani kita Agar tidak melalui Berin atau bahkan mati Semoga khatib yang memakai ini Dan jamah sekali dapat menaksanakan Anjuran ini dengan sungguh-sungguh Dan penuh kesadaran diri Adullahi minash shayqanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Walhasrin lalu insana lahir khusrin Illa allatina amanu Illa allatina amanu Amila salihani Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhsabat Barakallahu alayhi wa lakufu al-Qur'an rajeem Walafu alayhi wa lakufu alayhi wa lakufu al-Qur'an rajeem Illa ashrafi aibadik Sayyidina abamawala Nuhammadin Wa ankur للsohabati Rasul Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim.